Senyum bahagia terlihat dari wajah Yuliana yang menjadi penerima manfaat dari penyambungan air gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Bagaimana tidak selama tinggal di RT18 Kelurahan Juwata Permai untuk memenuhi kebutuhan akan air, dirinya yang tinggal bersama sang suami dan seorang anak harus mengandalkan air hujan yang sewaktu-waktu tidak turun ketika musim kemarau. Sehingga di kondisi yang serba terbatas, dirinya harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli air. Yuliana sendiri sudah tinggal di RT18 Kelurahan Juwata Permai sejak tahun 2010. Sebelumnya, untuk memenuhi kebutuhan air bisa diatasi dengan memanfaatkan sungai yang ada di dekat rumahnya. Namun, karena kondisi sungai yang sudah tercemar, dirinya terpaksa mengeluarkan uang sekitar Rp50.000 untuk satu profil air bersih. Meski ada air gunung di sekitar Juwata Permai, namun pipa airnya tidak tersambung ke rumahnya. Sehingga untuk mengambilnya harus menggunakan jerigen dan gerobak. Tentu hal tersebut dinilai kurang efektif mengingat jaraknya yang cukup jauh dari tempat tinggalnya. Dirinya sendiri merasa bersyukur dan bahagia, akhirnya tidak perlu lagi pusing untuk memenuhi kebutuhan air ketika musim kemarau. Dimana kini sudah bisa memanfaatkan air bersih dari program penyambungan air gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dua air bersih sudah di sini, dan selama itu pakai air... Iya, tapi dulu bersih kan air sungainya. Dulu tuh kalau kayak nyunduk cuci air sungai, kalau manja itu air hujan. Oh, ada sungai di sini? Iya, tapi dulu bersih. Sekarang sudah tercemar. Air hujan juga. Air hujan, jadi nampungnya pakai ini ya, profil-profil ya? Pakai nyerum, itu beli air. Kalau tidak ada hujan kan, kalau musim kemarau, kita beli air, satu profilnya tuh harganya Rp50.000. Kalau sekarang kan sudah ada air pump. Sementara itu, Ketua RT 18 Kelurahan Jota Permai, Daha, menceritakan, bila dihitung sejak dirinya tinggal di Kelurahan Jota Permai, hampir puluhan tahun masyarakat hanya bergantung pada air gunung yang ada di sekitar Kelurahan Jota Permai. Yang terhubung dari pipanisasi yang dilakukan secara swadaya. Sementara warga yang tidak terhubung dari pipanisasi harus bertahan dengan mengandalkan air hujan dan ketika musim kemarau harus membeli air profil. Dirinya sendiri mengapresiasi adanya pemasangan air gratis untuk MBR, yang mana kini dapat membantu warganya yang berjumlah 147 kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya. Terlebih, ketika musim kemarau, warga tidak perlu repot-repot mengeluarkan uang lebih untuk membeli air profil. Terlebih, ketika musim kemarau, warga tidak perlu repot-repot mengeluarkan uang lebih untuk membeli air. Dari tahun berapa? Dari tahun 2014 sampai sekarang, baru tahun ini bisa dapat alam dunia dapat yang awali, bisa dapat kami gratis. Bukan cukup lama, lama sekali, puluhan tahun, pakai air gunung, puluhan tahun sampai kita jual air di luar, itu pakai air gunung ini, mata air, mudah Pak, Alhamdulillah suka, Alhamdulillah. Pakai kita seodaya masyarakat, nyambung pipa-pipa, jadi kan kayak bukan masyarakat-masyarakat.